Halo What's up para pecinta makhluk goib balik lagi bersama gua disini Leon di channel online kun dan ya di video kali ini seperti yang ada judul ataupun thumbnail gua bakalan membuat video yang dimana udah menunjukkan akhir bulan ya jadi karena emang udah akhir bulan gua bakalan membuat video yaitu tentang anime apa aja yang bakalan rilis di bulan depan dan bulan depan itu adalah bulan November 2021 ya jadi setiap akhir bulan gua bakalan membuat informasi lai buat video tentang informasi anime apa aja yang bakalan keluar di bulan depan Iya tapi animenya bukan anime seperti biasa dong ya karena ini channel online kun kalian sendiri tahu sendiri lai anime tuh anime apaan cuy saya jadi bagi kalian yang tertarik kalian boleh subscribe channel ini akan notifikasinya supaya kalian ya gak ketinggalan video baru setiap akhir bulan gua bakalan membahas tentang informasi anime apa aja yang bakalan keluar di bulan kedepannya cuy Oke jadi ya sebelum masuk videonya jangan lupa like comment share dan subscribe seperti biasa jangan lupa gabung discord gua link di deskripsi bawah dan jangan lupa follow instagram gua at leonex cuy walaupun gak ada yang follow cuman yaudahlah ya jadi ya mungkin tambah lama-lama kita langsung masuk aja ke videonya sku sku coy ya jadi di bulan November ini ada sekitar 8 anime yang bakalan keluar ya jadi ada 6 biji yang bakalan lanjut episode dan dua biji yang bakalan new release coy dan ya ini bisa dibilang tuh nggak semua pasti bisa aja antar animenya gagal tayang atau enggak ya gimana gitu jadi ya pokoknya intinya nggak pasti cuy jadi ya ini yang bener-bener ada ditulisannya aja yang gua dapet di internet Oke saya jadi seperti biasa kita baca dulu yang lanjut episode ya yang pertama ada pusnain aneh sama ya jadi anime itu bakalan digarap oleh label yang bernama Queen B ya salah satu yang terkenal juga dan bakalan lanjut ke episode 3 dan 4 dan tanggal rilisnya adalah tanggal 5 bulan 11 2021 dan kalau emang genrenya sendiri sih animenya ya bisa dibilang kayak mirip-mirip kayak anime biasa dan ada ahegao biko dan onesanya gitu-gitulah yang bisa gua deskripsikan saya jadi mungkin kalian coba tonton sendiri aja ntar bakalan rilis cuy tanggal 5 oke ya next ada anime Chizuru chan kaihatsu uniki ya anime ini bakalan digarap oleh Bani Walker dengan episode yang bakalan lanjut adalah episode 3 dan 4 tanggal rilis yang sama yaitu adalah tanggal 5 bulan 11 2021 dengan genre atau cerita yang bisa dibilang kayak school girl gitulah eh atau apa sih ya pokoknya murid-murid sekolah gitu cuy yang cewek Oke ya mending kita langsung next lagi aja coy dan dan ya nomor tiga ada anime zoko oujo n onakishi w dogehin roh sutsu chijoku no misemono dorei ya jadi anime ini bakalan digarap oleh whitebeard dan bakalan lanjut ke episode 2 ya jadi tanggal rilisnya adalah tanggal 19 bulan 11 2021 dengan genre yang kayak bisa dibilang monster-monster gitu lah ya gitulah pokoknya cuy oke ya next ada hajimete no hitozuma jadi anime ini bakalan lanjut ke episode 3 bakalan digarap oleh label Mary Jane dan kalau emang genrenya sendiri ini tuh bisa dibilang kayak mtr ugly bastard ya gitu-gitulah cuy dan bakalan lanjut ke episode 3 tanggal rilisnya adalah tanggal 26 bulan 11 2021 next ada anime yakiya tantei jimushu yakiya hikari no yokai jikenbo ya anime ini yang bakalan garap adalah moso Senka dengan episode lanjutannya adalah episode keempat dengan tanggal rilis yaitu adalah 26 bulan 11 2021 dengan genre ya lagi-lagi monster setengah hewan gitu lah cuy ya lumayan mantap sih jadi kalian coba tonton sendiri aja Iya jadi yang terakhir ada anime sosite Watashiwa sensei nih anime ini bakalan lanjut ke episode 2 dengan produser atau apa sih studio yang bakal menggarap adalah Nur ya kalau emang ceritanya itu adalah genre schoolgirl gitu lagi yang pokoknya cewek-cewek sekolah gitu cuy oke kita mending langsung next aja ke yang new rilis ya anime new new rilisnya bakalan ada dua biji cuman dua biji ya kan yang pertama itu adalah anime cosplay chance atau pure K Joshi daisei no kiken nasihiki heki ya jadi anime ini bakalan new rilis dan bakalan rilis pada tanggal 26 bulan 11 2021 yang bakalan digarap oleh produser atau studio moso Senka dengan genre yang yang seperti namanya gitu kayaknya sih cosplay dan loli maybe nggak ngerti juga ya pokoknya gitu cuy dan ya nomor dua ada anime Mama Exotic Miwaku no mama toa mama kankai the animation ya jadi kalau emang ini tuh bakalan lanjut ke episode bukan lanjut sih maksud gua new rilis langsung dua episode cuy dan ya kalau enggak salah sih ini animenya adalah anime satu api satu cerita satu sequel dengan love Exotic nah kayaknya sih karena emang sama studio juga tapi nggak ngerti juga gua nggak ngerti detailnya gimana tapi kayaknya sih enggak tahu juga ya jadi ya pokoknya gitulah cuy ya jadi anime ini bakalan langsung rilis episode dengan tanggal rilis yang sama yaitu tanggal 26 bulan 11 2021 dengan genre ya harem fantasy elf gitu-gitulah cuy Oke jadi ya udah selesai saya jadi itu adalah info-info ya kan mengenai anime opm bakalan rilis di bulan November 2021 seperti yang gua bilang ini tuh nggak pasti bisa aja ganti atau nggak gagal tayang cuy dan ya yang penting ya udah aku ngomongin kalau emang ntar informasi selanjutnya kalian ya coba baca-baca sendiri aja lah ya atau enggak ya standby di website Sononya cuy ya gitulah pokoknya saya jadi mungkin tanpa lama-lama seperti biasa jangan lupa like komentar subscribe makasih banyak-banyak telah nonton nih kan jangan lupa gabung discord gua ramein link di deskripsi bawah Jangan lupa full Instagram gua at Leon X cuy Oke jadi mungkin sekian dulu video kali ini gua selamat menikmati pamit undur diri dan bye bye